Halo teman-teman semuanya, kali ini aku akan sharing ke teman-teman semuanya gimana sih caranya untuk membuat pola baju dasar wanita ya untuk pemula saat ini aku lagi pakai baju koleksi terbaru dari Alcances Essentials kalau teman-teman tertarik linknya ada di bawah oke teman-teman sebelum memulai disini aku sudah menyiapkan free resources ya yang linknya nanti bisa teman-teman lihat di bagian deskripsi nanti teman-teman buka aja terus di screenshot-screenshot buat panduan membuat pola mengikuti video ini jadi nanti di pattern drafting resources ini ya di halaman website-nya aku sudah siapkan gimana caranya untuk menentukan ukuran jadi kayak misalkan lebar bahu itu yang mana atau nanti lingkar pinggul yang mana, lingkar pinggang yang mana itu nanti teman-teman bisa cek di halaman ini linknya ada di deskripsi ya juga sudah siapkan tabel yang isinya pengukuran tubuh standar jadi kalau misalkan teman-teman gak mau mengukur manual pakai meteran, teman-teman bisa lihat tabel ini jadi nanti teman-teman lihat teman-teman mau bikin baju untuk orang yang tinggi badannya berapa kira-kira misalkan tinggi badannya 160 terus nanti teman-teman disitu di tabelnya dicocokkan berarti dia ukurannya adalah ukuran 40 terus nanti ada panjang bajunya ada panjang pinggang depan itu maksudnya ukuran sampai pinggang bagian depan terus ada bagian belakang gitu nah ini kalau teman-teman yang mau langsung menggunakan ukuran standarnya ini yang biasanya dipakai di standar internasional dan ini mengacu dari Italian pattern making techniques jadi memang teknik untuk membuat pola pakaian dari Italia jadi kita selalu memulai dari pola bagian belakang dulu ya jadi sekarang kita bikin pola baju kita mulai dari pola baju yang belakang ya kita mau cari rumus A ke B dulu nah ini rumusnya sudah ditulis disini ya 1 per 24 ukuran ditambah 0,2 cm nah jadi nanti ukurannya teman-teman pilih ukuran berapa? 40, 38 gitu ya terus nanti dikali 1 per 4 ditambah 0,2 itu jarak dari A ke B lalu nanti ada lagi rumus dari A ke B 1 itu turun sekitar 4,5 cm B 1 di bawah sini lalu ada lagi rumus A ke C dari A ke C itu 1 per 8 tinggi badan jadi nanti teman-teman konsisten ya misalkan teman-teman pilih ukuran 40 disini aku pakai ukuran 40 ya teman-teman pilih ukuran 40 berarti tinggi badannya 160 nah silahkan teman-teman cek lagi di table yang linknya aku tulis di deskripsi ya untuk acuannya jadi tadi 1 per 8 dikali tinggi badan berarti 1 per 8 kali 160 plus 1 per 24 dikali ukuran karena 160 cm itu ukurannya 40 jadi ini dikali 40 ditambah 1,7 cm catatannya juga ada di notes yang linknya itu ada di deskripsi disitu aku membagi jadi nanti ada yang namanya first degree is allowance second degree is allowance jadi nanti semakin besar degrinya itu nanti is allowance-nya is allowance-nya itu nanti relatively lebih besar karena nanti semakin besar degrinya itu artinya kainnya semakin tebal jadi dibutuhkan is allowance yang semakin besar juga ya jadi is allowance itu adalah lebihan ukuran yang kita berikan di pola supaya bajunya itu nyaman digunakan jadi nggak terlalu ketat gitu ya nah ini kita sebenarnya AC itu untuk kedalaman armhole kemudian ada lagi AD itu panjang pinggang belakang angkanya diikuti aja dari tabel yang linknya ada di deskripsi nah kemudian rumus AG 1 per 6 dikali ukuran aku berarti 1 per 6 dikali 40 kemudian ada lagi dari A ke H setengah lebar belakang ini nanti kalau terlalu cepat teman-teman bisa pause dulu ya nah kemudian ada dari C nanti ke samping ke C1 itu 1 per 4 dari bus circumference atau lingkar payudara ditambah 2 cm Ease allowance nah kalau misalkan aku sendiri untuk ukuran 40 itu C ke C1 nya sekitar 23 cm nah kemudian di bawahnya di bagian pinggang ya dari D ke D1 itu ada 1 per 4 dikali lingkar pinggang ditambah 1 cm Ease allowance ya jadi di bagian pinggang itu Ease allowance nya lebih kecil ingat ini adalah bagian belakang tapi setengahnya aja ya jadi nanti in total pola bagian belakang kalau kita pilih Ease allowance nya 1 cm berarti nanti Ease allowance totalnya adalah 2 cm kemudian kita tarik garis dari C1 ke D1 ini untuk bagian sampingnya ya nah dari H ke I ke bawah itu tegak lurus aja dengan C ke C1 nah terus H ke L turun 4,5 kita tarik garis ini dari B1 ke L1 itu setengah lebar bahu titiknya ada disini L1 ya disamping L kita tarik garis oke dari I kita akan bikin titik M ke atas itu naik 5 cm dan ke kanan 0,3 cm M dari B ke G itu akan menjadi lubang leher itu ya lingkar leher ini di B nya aku tarik garis 1 cm karena nanti ini adalah bagian leher yang nanti akan menyambung sama sisi belakang yang satu lagi jadi seperti yang teman-teman tau ya kalau kita membuat pola itu kita hanya bikin setengahnya aja karena bagian sisi satunya itu sama dengan sisi yang lagi kita bikin jadi ketika itu dikoneksikan dari satu sisi ke sisi yang lain ya itu dia selalu garis lurus 1 cm sekitar 1 cm supaya nanti ketika disambungkan itu gak gak membentuk kurva atau agak belok gitu ya agak bengkok jadi lurus kecil aja 1 cm terus kita bikin kurva lehernya lubang untuk keluar leher nah terus GL1 itu akan menjadi lebar lebar bahunya ya oke jadi GL1 itu menjadi lebar bahu kita hitung berapa disini untuk yang aku bikin in this case lebar bahunya menjadi 12,9 tapi sebenarnya nanti ini bisa disesuaikan lagi sih kalau misalkan teman-teman tahu lebar bahunya teman-teman tuh misalkan cuma 12 itu gak apa-apa ini juga karena akan digabungkan dengan sisi satu lagi maka di bagian ini aku bikin lurus dulu horizontal 1 cm baru kita bikin kurva lengannya nah untuk bagian ini kita bikin garis-garis dulu ya ini nanti sejajar dengan garis A nya terus nanti di bagian ini juga sejajar dengan garis C sama nanti sejajar dengan garis D untuk garis bantuan ya oke jadi kita bikin titik C disini ini C2 jadi kita akan beneran bikin berhadap-hadapannya untuk pola belakang sama depannya oke dari C ke C2 itu rumusnya adalah seperempat lingkar payudara atau bus circumference ditambah 2 cm ease allowance oke kita dari A ke C itu 1 per 8 tinggi badan ditambah 1 per 24 ukuran ditambah 1,7 cm ease allowance jadi kalau aku 1 per 8 dikali 160 ditambah 1 per 24 dikali 40 ditambah 1,7 cm sama kita lihat seperti yang bagian belakangnya kemudian AD nya panjang pinggang belakang kita bikin lagi dari D ke A1 itu panjang pinggang depan front waist ya A1 sedikit di atas A kemudian dari A1 turun lagi ke B itu rumusnya 1 per 6 ukuran ditambah 1 cm dari A1 ke G ke samping kiri itu 1 per 6 ukuran atau untuk aku 1 per 6 dikali 40 ya itu A1 dan G kemudian jarak dari A1 ke H lebih ke kiri lagi itu adalah setengah lebar belakang dikurang 1 cm nah kemudian yang selanjutnya kita ke bawah ya dari D ke D2 sini ke kiri itu rumusnya 1 per 4 lingkar pinggang ditambah 1 cm nah terus kita langsung aja tarik garis C2 ke D1 HI itu tegak lurus ya dengan C ke C2 seperti yang bagian belakang tadi kemudian HL dari H atas sini turun ke bawah itu sebesar 6,5 cm ya disini aku bikin garis bantuan antar L belakang dan L depan karena nanti kalau kita mau bikin garis bahu garis bahunya ini nanti G ke L1 ya nanti kita akan cari L1 tapi untuk sementara IM ya naik 5 cm terus ke kiri 0,3 cm oke disini kita menyesuaikan ya sama bahu yang belakang karena bahu depan dan bahu belakang itu harus sama ukurannya karena tadi ini 12,9 yaudah aku tarik 12,9 cm dari G ke titik L1 yang baru tapi titik L1 nya itu harus ada di garis titik-titik ini karena sejajar sama L1 yang pola belakang oke disini kita mau bikin untuk lubang lehernya ya bagian depan ini di garis dulu 1 cm lurus baru kita gabungkan pakai kurva jadi selalu lurus di bagian yang nanti akan disabungkan dengan sisi sebelahnya begitu juga dengan lengan lubang lengan jangan lupa untuk tarik kurvanya dari titik ini ke sini karena ada jarak 1 cm dari titik C2 titik nah disini kalau nanti teman-teman mau jahit pola belakang dan depan itu nanti kita harus pasangkan yang namanya notch itu jadi supaya itu penanda supaya nanti teman-teman tahu jahitan bagian ini digabungkan dengan bagian ini dan titiknya tepat disini kita mau bikin notch penanda 9 cm dari titik L1 masing-masing pola jadi untuk bagian depan dari L1 ke bawah 9 cm notch depan dia selalu 1 garis aja nanti notch bagian belakang dia selalu 2 garis jadi nanti teman-teman tahu setiap bikin pola oh dia ada notch garisnya 2 berarti itu teman-teman tahu ini adalah pola baju bagian belakang kalau garisnya 1 berarti itu memang bagian depan teman-teman lihat kalau untuk bagian depan itu biasanya untuk lubang lehernya dia lebih dalam kalau yang belakang dia lebih kecil lebih rendah ini kalau teman-teman yang mau langsung menggunakan ukuran standarnya tapi kalau misalkan teman-teman mau ukur sendiri itu gak apa-apa nanti disesuaikan aja ya misalkan teman-teman mengukur orang yang tingginya 159 nah itu teman-teman lihat di tabelnya bisa masuk ke ukuran 40 atau yang tingginya ke 160 jadi di round aja sedikit gitu ya jadi sebenarnya ini fungsinya adalah memudahkan teman-teman bahkan untuk pemula ya untuk mengikuti tutorial video membuat pola dasar baju wanita nah kalau misalkan ada yang kurang dimengerti silakan nanti tanya aja di kolom komentar teman-teman semuanya makasih banget sudah menonton video ini sampai selesai I really do appreciate your time here kalau misalkan ada saran tentang pola apa yang mau teman-teman lihat selanjutnya di video ini silakan di kolom komentar atau ke instagram kita DM aja I will see you in the next video ciao Sampai jumpa Terima kasih.